Hujan yang turun di kota Palembang kemarin sore cukup membantu mengurangi kabut asap yang menyelimuti kota Palembang. BPBD Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini melalui satelit BPBD Provinsi Sumatera Selatan, mencatat masih ada 323 titik hotspot yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Satgas kerutlah pun kini berfokus di wilayah Oki yang mana titik api tidak lagi membakar lahan semak belukar. Namun kini sudah merambat ke lahan gambut di kawasan Kabupaten Oki. Dari informasi BMKG, dalam beberapa hari ke depan ada potensi awan terjadi hujan yang disemaikan. Oleh karena itu BPBD Sumsel memperpanjang operasi teknologi modifikasi cuaca, TMC, dari tanggal 18 hingga 22 Oktober 2023. Setelah ini haruslah sumsel Sumatera Selatan di hari ini ketepatan titik hotspot yang terdata di satelit ada berdua 323 titik hotspot, di mana itu yang masih memprioritas di daerah Kabupaten Oki. Jadi fokus pemadaman kita masih ditunjukkan di Kabupaten Oki. Karena yang terbakar saat ini bukan lagi lahan mineral tetapi sudah merambat ke daerah lahan gambut. Alhamdulillah kita bersyukur karena kemarin masih tempat kota Palembang seputaran di Guyu Hujan. Dengan intensitas yang bermacam-macam, cukup teras. Alhamdulillah kota Palembang di Guyu Hujan. Nah kita juga dari TMC melaksanakan kegiatan TMC ini terhitung karena ada perpanjangan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. BPBD Provinsi Sumatera Selatan menghimbau agar tidak membakar lahan kosong yang dapat memicu bertambahnya titik hotspot baru.